Hobi Nah disitu kita tahu Oh ternyata Tracy suka diving Punya license diving Oh saya juga suka diving Oh iya Jadi cerita Nah ngobrol lah beberapa hal Tentang traveling dan pekerjaan Nyambung ngobrolnya gitu Nah itu pertama kali ketemu Dan setelah itu juga gak langsung yang suka-sukaan sebenarnya Kayak biasa aja ketemu Cuman banyak sering ngobrol karena Seru gitu ngobrolnya Kesamaannya ada gitu ya Seru ngobrol karena banyak kesamaan Itulah pertama kali ketemu Wow jadi dari iseng-iseng main ke Ibaratnya ke komsel temen gitu ya Ke komselnya dia Kemselnya temen Temennya kakak dan ternyata ada dia Eh kucuk-kucuk ngobrolnya nyambung Betul Muncul lama-lama gitu ya Kalau di gereja kita namanya PDG Komselnya namanya PDG Pembimbingan dalam grup Oh gitu Jadi kami datang Jadi kita satu gereja Hanya beda kota aja Oh gitu Iya kita yang Abang yang di Bekasi Dia yang di Jakarta gitu Oh I see Jadi main-main ceritanya ketemu gitu ya Jadi ternyata begitu ya temen-temennya Kadang belum tentu yang satu sama dalam komsel kita juga gitu Atau di daerah kita ternyata dengan kucuk-kucuk main ya ketemu deh Terus tadi juga ada cerita hobinya sama skydiving dan Diving Diving bukan skydiving Bukan skydiving Di laut ya Di laut Kalau skydiving kan di langit Iya di udara ya Yang turun Diving Hobinya sama Wow Dan juga suka traveling berarti ya Traveling suka Nah kebetulan waktu itu Pas ketemu pertama Dia juga mau ke traveling Dia mau traveling ke satu tempat Yang sebelumnya abang pergi Jadi abang bisa kasih tau dia Oh sama ya mau ke sana ya Ya ini perlu mampir ke sini nih Jadi seru lah ngobrolnya gitu Oh Suka traveling I see Oh jadi kayak gitu Seru juga ya Terus after itu kira-kira mulai kapan tuh kak Kayak udah mulai ada ke arah yang lebih gitu Kira-kira berapa bulan setelah pertemuan pertama itu Pertemuan pertama sampai suka itu mungkin 3-4 bulan ya Suka loh Ya suka Pacaran Setahun setelah ketemu Pacarannya Jadi ngejarnya lama Cukup lama ya Cukup lama ya Ngejarnya lama karena Yang suka Tracy Gak cuma saya Jadi cukup lama Nah ini nih yang menarik Harusnya ada Kak Tracy juga ya Kenapa dari semua yang Ikan-ikan yang mencari kakak Harus dari Tracy yang jawab Karena kalau Kalau abang yang jawab Nanti jawabannya gak objektif kan Iya betul-betul juga Wah ini sih benar banget Emang harus nextnya kita harus Undang kak Tracy bareng sama kak Guntur Bisa kita tahu kenapa Bisa memilih kak Guntur Nah oke kak ini menarik banget tadi pernyataan kakak barusan Aku jadi kepikir Menurut pandangan kakak Karena kan kita pernah ya sering mendengar banget Apalagi khususnya bukan anak-anak muda Yang mungkin juga udah sering bertemu di gereja juga pastinya Ataupun orang lain yang ada mikir Jodoh itu kayaknya cuma satu Jodoh itu cuma satu Ini nih yang dikasih Tuhan gitu Menurut pandangan kakak itu gimana Karena kan tadi ngobrol banyak yang ngejar kak Kak Tracy gitu kan Itu menurut kakak itu seperti apa sih Pandangan tentang emang benar-benar satukah Jodoh datang dari Tuhan Atau sebenarnya ada beberapa yang dikasih Tuhan Ada yang mau ada yang gak mau kayak gitu Make it simple aja nih Ini pertanyaan yang paling sering abang terima Oh iya Sering banget di gereja abang juga Abang kan sekarang mimpin anak-anak mudanya Mereka gak nanya Belang jodoh itu kita yang pilih Bukan Tuhan yang pilih Nih biar jelas Jodoh itu kita yang pilih Yang dimaksud jodoh dari Tuhan adalah Jodoh orang yang sama-sama hidup di dalam nilainya Tuhan Itu namanya jodoh dari Tuhan Jadi yang kita pastiin Orang itu menghidupi nilai Tuhan yang sama Sama yang kita hidupi Yang paling pertama kan kita hanya dulu Ya kamu mau perempuan mau laki Pastiin kamu hidup di dalam nilainya Tuhan Nah itu yang dibilang jodoh di tangan Tuhan Tapi sebenarnya jodoh kita yang pilih Banyak kan kita bisa suka sama yang ini kagum Kita bisa consider kan mempertimbangkan gitu Tapi pada akhirnya kita harus memilih satu Siapa yang benar-benar kamu yakin Dia menghidupi nilai-nilainya Tuhan Itu dasarnya banget Wow dan itu menjadi dasar ya teman-teman Karena ini tuh benar-benar isu yang kakak tadi sering tanya Karena aku juga sering mendengar pertanyaan ini gitu kak Kayaknya harusnya cuma satu kalau dia yang aku suka ini nih Yang jodoh dari Tuhan loh gimana gitu Itu bohong tuh ngarang itu Iya tapi yang benar itu adalah yang menghidupi nilainya Tuhan Jadi pasti dari mereka kadang bahkan bisa ada di lingkungan kita cukup banyak sebenarnya ya kak Tinggal kakak kita yang melihat yang mana yang kita tertarik Jadi karakteristik yang kita senangin juga Betul Yang sesuai dengan kitanya juga Ya kalau orang bilang udah lu jangan milih-milih gitu Itu salah tuh Jodoh harus milih Harus dipilih Lah kan kita akan jalani seumur hidup Masa kita ngambi Jodoh harus dipilih